Presiden Joko Widodo meminta Menteri Kesehatan untuk menyediakan lokasi karantina khusus bagi penderita TBC di Indonesia Yang angkanya mencapai hampir 1 juta penderita Bagaimana kelanjutannya? Saya akan membahasnya bersama Dr. Imran Pampudi Direktur Pencegahan dan Penyakit Menular dari Kementerian Kesehatan bersama saya Ahmed di Sedang Tila Selamat sore Pak Imran Selamat sore Pak Samet Selamat sore Pak Imran saya mulai saja dengan pertanyaan yang pertama Terkait dengan lokasi karantina penderita TBC Apakah ini memang betul dibutuhkan dan perlu dibutuhkan di Indonesia? Jadi gini Mas Samet sebetulnya kalau kita melihat risalah rapatnya yang resmi Itu tidak disebutkan terkait dengan karantina Jadi justru Pak Presiden itu menyebutkan perlu adanya rumah singgah Karena rumah singgah dengan karantina itu adalah dua hal yang berbeda Kalau karantina itu kan zaman COVID itu ya Itu adalah karantina itu adalah justru kita membuat suatu penampungan bagi orang-orang yang belum terbukti bahwa dia itu sakit Tapi dia sudah terpapar Padahal yang maksudnya Pak Jokowi itu kan lebih ke arah Kalau ada orang yang sakit tuberculosis itu ditempatkan di suatu tempat dulu sambil mereka menjalani pengobatan Jadi lebih ke arah saya dulu nambangannya isolasi Cuma disitu Pak Presiden bilangnya adalah kita perlu menyediakan rumah singgah Rumah singgah itu artinya adalah memang ada beberapa penderita Yang pada saat dia pengobatan itu memang dia memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang tidak bisa dipenuhi Contohnya nih Kalau orangnya sakit tuberculosis ya Dan dia rumahnya di rumah yang kumuh gitu ya Rumah yang tempat-tempat Nah takutnya pada saat dia pengobatan itu malah mereka tidak dapat udara yang bagus Ventilasinya jelek mataharinya juga nggak dapat Jadi efek pengobatannya itu nggak optimal Yang kedua juga yang dikhawatirkan mereka itu masih bisa menularkan ke orang lain Karena meskipun pengobatannya itu 6 bulan Tetapi pada fase pertama 2 bulan pertama itu memang membutuhkan pengobatan yang intensif Gimana karena 2 bulan pertama inilah yang obatnya itu bisa membasmi mungkin 80% dari bakteri yang ada di tubuh Nah sisanya 4 bulan berikutnya itu adalah masuk ke organ-organ yang lain Jadi dipertikan Tetapi 2 bulan pertama itu kalau dia bisa diobati dengan baik maka penularannya sudah sangat minimal Nah itu yang dimaksudkan kemarin Pak Jokowi itu perlu adanya rumah singga Oke kalau bicara soal pengobatan selama ini yang tadi Pak Imran sebutkan belum optimal Sejauh ini bagaimana pengendalian yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan terkait dengan penderita TBC ini Ya jadi TBC itu kan penyakit penular Jadi sama seperti COVID-19 bahwa upaya penanggulan penyakit penular itu adalah Pertama harus ditemukan dulu Ditemukan Obati Sampai sembuh Makanya jargonnya TBC itu adalah TOS TBC Ingatan dari temukan obati sampai sembuh Nah temukan ini gimana caranya Pertama adalah kita Meoptimalkan paskes-paskes kita Jadi kita kan kayak puskes mask kita ada lebih dari 10 ribu puskes mask ya Mereka itu sudah bisa untuk mendeteksi tuberculosis Kemudian lab-lab di rumah sakit itu juga sudah kita Kita lengkapi dengan alat-alat teagen yang bisa mendeteksi tuberculosis Kemudian untuk pengobatan Pengobatan sendiri Pemerintah sudah menyediakan mas Obat-obatan tuberculosis secara gratis Silahkan Kalau bagi penerita yang terdiagnosis Itu mengaksesnya Dan obat IBI itu mahal Jadi jangan kira obat IBI itu murah Obat TBC itu Kita Satu paket pasien itu Bisa menghabiskan sekitar 750 ribu Itu harga pemerintah Tapi kalau di luar bisa sampai 2 juta Satu paket sampai 2 tahun Sampai 6 bulan Itu untuk yang TBC sensitif Obat Tapi yang untuk pasien yang tuberculosis residen obat Itu obatnya lebih mahal Karena dia membutuhkan pengobatan lebih lama Obatnya lebih banyak Itu kalau di luar Ya bisa sampai 200 juta mas Satu orang pengobatannya Jadi cukup mahal Dan itu kita berikan gratis Nah kemudian yang untuk Setelah pengobatan dari obatnya Kita perlu memastikan bahwa mereka Minum obatnya sampai tuntas kan Makanya kita perlu Melakukan pendampingan Pada mereka Sehingga ada yang namanya Pengawas minum obat Itu adalah suatu Upaya kita Memastikan bahwa Penderita tuberculosis itu bisa mengkonsumsi Obat-obatnya sampai selesai Karena Kalau nanti dia tidak minum obatnya sampai Tuntas Khawatirkan nanti dia Kambuh Dan masuk ke tadi Ke fase Atau ke Penyakit Tuberculosis yang Resisten obat Jadi dia tidak bisa Diobati dengan Obat-obat tuberculosis yang biasa Gitu mas Oke pak Kalau Tadi bapak sempat Menyebut tentang Biaya Pengobatan TBC Saya mau tau dong pak Seberapa Besar Anggaran yang dikeluarkan Pemerintah Dalam 6 bulan atau 1 tahun Terhadap Penderita TBC Ya jadi dihitung aja mas Kalau dia TB sensitif obat Maka dia Butuh Obatnya 6 bulan tadi itu Harganya Antara 150 sampai 1 juta Itu baru obatnya aja Belum laboratoriumnya Laboratoriumnya itu Sekali periksa Itu Bahan-bahan dan alatnya itu Sekitar 600 ribu ya Karena dia Butuh 2 kali Pemeriksaan Kemudian belum Jasa dokternya Ya kan Jasa dokternya Mungkin bisa sampai Ya Kalau dihitung 200 sampai 300 ribu ya Sampai 6 bulan Jadi cukup banyak Dihitung aja Jadi berapa itu tadi Anggap aja 1 juta Ditambah 500 ribu Kan sudah 1,5 juta Ya kan Belum obat-obatannya Obat-obatannya Biaya dokternya ya Biaya dokternya kan 300 ribu Berarti sudah 1,8 juta Itu belum Kalau nanti kita ada Bantuan Apa namanya itu ya Enabler Jadi biaya transportasi Kalau bagi Penderitaan tuberculosis yang miskin Apalagi yang Di biris dan obat itu Mendapatkan bantuan Satu bulan itu Kita berikan Sekitar 700 ribu Karena dia harus Ngambil obat Ya boleh Jadi cukup banyak mas Biaya yang Yang dihabiskan Apa Atau Yang dikeluarkan oleh Pemerintah Untuk menanggulangi Berkongersis Oke Itu tadi soal biaya Kalau kita bicara soal Tenaga Kesehatan Dalam hal ini adalah Jumlah dokter yang Cara spesifik Menangani Penderita TBC Di Indonesia Bagaimana Angkanya Apakah sudah cukup Atau perlu Ditambahkan lagi Menurut Ya Tentu saja Untuk Tumperkulosis Itu kita tidak bisa Hanya Relay on Dokter ya Karena Tadi Untuk Laboratorium Kan juga Butuh Depreksa Labnya Kemudian Pada saat Pemberian obat Kan juga Tidak bisa Dokter sendirian Harus ada Perawat Jadi memang Kerja Untuk menangani Tumperkulosis Itu tidak bisa Sendirian Jadi harus Dalam bentuk Tim Belum lagi Tadi yang pengawas Minum obatnya PMO nya Itu kan juga Bukan dari Nages Tetapi dari Masyarakat Gitu Kalau bicara tentang Jumlah Saya kira Hampir semua Puskesmas itu Sudara dokternya Indonesia Tanya saja Bagaimana kolaborasi Tim tadi Yang diposes Dengan kolaborasi Dengan Masyarakat Dengan komunitas Keluarga Ini yang perlu Diperkuat Sehingga Penderitaan Berkulosis itu Bukan hanya Cuma diberikan obat Tetapi juga Dia diperlu Dorongan Oleh keluarga Oleh masyarakat Agar Mereka bisa Mengkonsumsi Obat-obatan tadi Sampai tuntas Tidak terstigma Itu juga mas Stigma itu juga masalah besar Bagi Penderitaan Justru mereka itu Harus didukung Karena kalau Semakin Dikucilkan Mereka Mereka merasa Semakin Tidak mau Di Diperkulosis Akhirnya mereka Tidak mau diopati Malah Menularkan Ke orang lain Jadi Penanggulangan Tepulosis itu Bukan hanya Masalah Medis saja Tetapi Pekulosis Dukungan Pekulosis Itu juga Sangat Sangat berpengaruh Dalam Manajemen Penderitaan Tepulosis Dari Kementerian Kesehatan Sendiri Adakah Penanggulungan Atau Pengendalian Terkait dengan Stereotip Di masyarakat Itu Adakah Dari Kementerian Kesehatan Untuk Mengantisipasi Atau Mengatasi Itu Sebarang Ya Kita kerjasama Sama Komunitas Untuk Penanggulangan Jadi Kita ada Sama Penabulu Ya Organisasi Masyarakatan Kemudian Ada juga Dengan Saktor TBI Partnership Indonesia Kemudian Kita juga Ada kerjasama Dengan POPTBI POPTBI Itu adalah Komunitas Penyintas Keperkulosis Nah Mereka lah Yang Banyak Bergerak Ke masyarakat Kemudian Bagaimana Mereka Mendampingi Masyarakat TBI Kemudian Kita juga Mengperkolaborasi Dengan Beberapa CSO Seperti Dompet Wafa Lassismu Gitu ya Itu untuk tadi Mendekatkan Pelayanan Dan juga Mereka Bisa memberikan Support Kepada Pendidikan TBI Keperkulosis Yang Miskin Karena Akses Terhadap Bantuan Sosial Ekonomi Itu kan Tidak Bisa Semua Dari Kesehatan Jadi Harus Ada Dari Masyarakat Juga Ada Kemudian Dari Pemda Itu juga Penting Ditapatkan Gitu Mas Pak Ini kan Jumlah Penderita TBC Itu Indonesia Terbanyak Kedua Di dunia Setelah Indonesia Ini apa Faktor Faktor Atau Pemicu Yang Kemudian Menjadikan Penderita TBC Di Indonesia Ini Semakin Banyak Jadi Tadi kan Saya Sampaikan Jadi Preventifnya Itu pertama Adalah Justru Penemuan Kasus Karena Dengan Menemukan Kasus Tuberkulosis Maka Kita Bisa Mengopatinya Sehingga Mereka Tidak Menularkan Ke Orang Lain Nah Masalahnya Dua Tahun Terakhir Ini Selama Masa Covid Pandemi Itu Penemuan Kasus Kita Menurun Drastis Jadi Tinggal Sekitar Di bawah 50% 45% Sehingga Ini yang Menyebabkan Penularannya Lebih Masif Ya kan Lebih Masif Nah Ini Diketahui Juga Dari Angka Atau Jumlah Penderitaan 20% Anak Itu Meningkat Tajam Dua Tahun Terakhir Ini Jadi Itu Penyebab Utamanya Penemuan Kasus Yang Tidak Optimal Selama Masa Pandemi Ini Kita Bicara Soal Edukasi Pak Bagaimana Edukasi Terhadap Masyarakat Terkait Dengan Bahaya Penyakit PBC Ini Edukasinya Kita Cukup Masif Saya kira Kita Juga Punya Media Sosial Nexos Yang Cukup Aktif Untuk Menyampaikan Bagaimana Tanda Bahaya Bagaimana Penanggulangan Kemudian Dari Masyarakat Juga Ada Media Media Nexos Yang Aktif Juga Seperti Ada Ada Luas Sekarang Namanya TBTV Tuberkulosis TV Itu juga Ada Itu yang Menginisiasi Dr. Erlina Jadi Beliau membuat TV yang isinya Edukasi terhadap Tentang Tuberkulosis Kemudian Kita juga Kerjasama Dengan Mengkom Info Kemudian Beberapa tahun Lalu Kita Memberikan Informasi Tentang TB Di Tereta Api Waktu itu Jadi Kita Berikan Leaflet Kemudian Kita Pajang Poster Di KRL Itu Kita Tetap Lakukan Cuman Memang Sekarang Itu Orang Mencari Informasi Itu Macem-macem Bukan Hanya Di Koran Artinya Memang Diversifikasi Media Itu Memang Perlu Dan Salah Satu Yang Perlu Kita Optimalkan Adalah Bagaimana Meng-engage Pemuda Yud Dalam Penanggulangan Karena Pendidikan paling banyak Memang usia produktif Kita harapkan Kalau kita Menggandeng Anak-anak muda Itu Mereka bisa menjadi Agents Of change Mereka bisa menyampaikan Ke orang tuanya Ke tetangganya Bahwa Ketua Closage itu Seperti ini Bisa diopati Bagaimana Pengobatannya Jadi Yang Sedang Kita Optimalkan Oke Ini pertanyaan terakhir Dari kami Apa saja Yang bisa dilakukan Penderitaan TBC Ini untuk Sembuh Ya Pertama Dia harus Mau Ditemukan Karena Ada loh Orang Tidak mau Ditemukan sakitnya Karena dia Tadi itu Merasa terstigma Jadi pertama Harus mau Ditemukan dulu Kemudian Mau ditemukan Itu artinya apa Kalau ada Kejala Tuberkulosis Maka dia harus Memeriksakan diri Ke Ke Kesehatan Bisa ke Pusus mas Ke klinik Ke rumah sakit Itu pertama Kemudian yang kedua Kalau dia nanti Terdiagnosis Tuberkulosis Maka Dia harus Mau diobat Nah Karena ada juga Orang yang gak mau diobati Karena mikir Wah Tidak itu Pengobatannya 6 bulan Minum obat Tiap hari Itu kan penderitaan Bagi mereka Jadi Mereka terus kemudian Cenderung untuk Mencari second opinion Mencari Pengobatan alternatif Ya kan Nah padahal Semakin lama Dia tidak diobati Semakin parah Infeksinya Dan Semakin Dia bisa Menyebarkan Penyakit itu Ke Orang lain Jadi dia harus Mau diobati Kemudian ketiga Dia harus Mau berobat Sampai Sembuh Berobat Sampai sembuh Itu Juga merupakan Perjuangan Karena minimal Obatnya 6 bulan Kalau resisten obat Malah dia Obatnya Sampai Bisa Sampai 2 tahun Jadi Ya itu Kemudian keempat Dia selama Pengobatan Juga perlu Untuk Melakukan Hidup sehat Gitu ya Ya dia Jangan hanya Tidur dan di kamar Tetapi dia harus Beraktifitas Dia makannya Harus bisa bagus Dan dia harus Berhenti merokok Karena merokok itu Akan Memperparah Infeksinya Jadi ada 3 hal yang Memperparah Penyakit TB Pertama Adalah Merokok Yang kedua Adalah Asupan gisi Yang kurang Dan yang ketiga Adalah Terkait dengan Konsumsi alkohol Tetapi di Indonesia Yang paling Paling banyak Adalah masalah Merokok Jadi Berhenti merokok Itu adalah Salah satu Steps Yang Paling penting Untuk dia bisa Sembuh dari Superglosis Itu yang keempat Yang kelima Dia harus bisa Tadi Menjaga Kesehatannya Dan menjaga dirinya Agar tidak menularkan Ke orang lain Jadi selama masa Pengobatan Kalau bisa Dia menggunakan masker Selama 2 bulan pertama Karena dengan Menggunakan masker Dia sudah bisa Mencegah Penularan Ke orang lain Jadi saya kira 5 hal itu Itu sudah Sudah Apa namanya Sangat bagus Orang yang Penderita Tuberkulosis Itu bisa Meministirnya sendiri Untuk bisa Robat dan bisa Sembuh Demikian mas Oke Pak Imbran Terima kasih pak Atas waktunya Sudah bergabung Bersama kami Di Liputan 6 Sedang viral Sampai jumpa lagi Pak Imbran Dan terima kasih Oke Terima kasih mas Aman Terima kasih pak Imbran Sudah gabung pak Terima kasih